Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Yahya. Pada materi TA4213 kuliah Mineragrafi, kali ini kita akan membahas tentang mineral Hornblend. Hornblend adalah salah satu jenis mineral silikat yang termasuk ke dalam kelas Inosilikat. Hornblend adalah salah satu varian dari Amphibol mempunyai sistem kristal monoklin di mana sumbu 2 akan degak lurus dengan bidang cerminnya. Habit dari Hornblend, umumnya kolumnar, kadang-kadang merambut atau fibros. Dan ciri khas dari Hornblend dan juga Amphibol umumnya mempunyai belahan yang jelas pada 56 dan 124 derajat. Belahan yang sempurna ini, umumnya teramati pada indices 110 yang berpotongan pada 56 dan 124 derajat. Dan ketika belahannya satu arah, berarti Hornblend tersebut berada pada posisi yang sejajar dengan penampang longitudinalnya. Warna dari Hornblend pada pengamatan Nikol Sejajar atau Plain Polarized Light berwarna kuning kehijauan hingga coklat gelap. Klorikolismenya cukup kuat, mulai dari hijau hingga coklat. Hornblend sendiri dicirikan oleh relief yang tinggi dan juga relief yang positif. Simple dan lamalar twins umumnya teramati dan tanda optis dari Hornblend bisa negatif dan juga bisa positif. Warna interferensi yang mencirikan Hornblend adalah order 2 hijau dan kadang-kadang berwarna kebiruan mendekati warna gelap. Fitur utama yang digunakan untuk mencirikan Hornblend adalah belahan yang sempurna pada dua arah, yaitu pada 56 hingga 124 derajat. Kadang-kadang kita mengamatinya pada 60 hingga dan 120 derajat, tetapi secara eksak belahannya sempurna pada 56 dan 124 derajat. Dan umumnya karena Hornblend ini kadang-kadang berada dipotong sejajar dengan penampang longitudinalnya, maka mineral ini sering tertukar dengan biotid. Tetapi Hornblend sendiri itu mempunyai belahan yang sempurna, kedua arah, tetapi biotid tidak. Kemudian twinning dari Hornblend itu umum dijumpai. Hornblend, sebagai salah satu varian dari Amphibol, mempunyai sistem kristal monoklin, di mana sumbu rotasi 2 tegak lurus dengan M. Di sini kita bisa melihat ketika Hornblend diamati dari sumbu C-nya, kita akan melihat seakan-akan Hornblend mempunyai habit pseudoheksagonal seperti ini, sehingga ketika kita memotong tegak lurus terhadap sumbu C, maka kita bisa mendapatkan perpotongan dari Hornblend ini, nampak sudutnya terbentuk, sudut yang terbentuk adalah 56 derajat, seperti ini, dan 124 derajat. Hal ini mengakibatkan Hornblend ketika diamati pada sayatan tipis, dapat berbentuk intan atau diamond shape. Ini adalah foto mikrograf dari Hornblend pada pengamatan Nikol Sijajar dan Nikol Silang. Pada gambar ini kita melihat habit dari Hornblend, yang mempunyai belahan yang sempurna pada 56 derajat dan 124 derajat, sangat jelas di sini, dan juga bentuk seperti intan, seperti ini. Dan kalau kita lihat pada pengamatan Nikol Silang, kita akan melihat warna interferensi dari Hornblend, yang berwarna kecoklatan, seperti ini. Dan ini adalah sayatan tipis dari batuan granudiorit. Sekarang kita akan melihat Hornblend pada video foto mikrograf yang sudah diputar. Di sini, Hornblend-nya nampak mengalami alterasi yang cukup kuat, di mana kita masih bisa melihat belahan dari Hornblend, pada arah 56 derajat dan 124 derajat. Di sebelah kanan ini adalah mineral biotid, dan di sebelah kiri kita jumpai adalah mineral aksesoris, yaitu zircon. Sekarang kita akan melihat Hornblend pada pengamatan Nikol Silang. Kita akan melihat warna interferensi dari Hornblend, berwarna kecoklatan seperti ini, dan relief dari Hornblend jauh lebih tinggi dibandingkan mineral plagioklas yang ada di belakangnya. Nampak mineral Hornblend ini mengalami alterasi dan telah diisi oleh mineral-mineral sekunder di bagian tengah-tengahnya. Ini adalah pemadaman sempurna dari Hornblend. Sekarang kita akan melihat mineral Hornblend, yang nampak berwarna keijauan, pada pengamatan Nikol Sejajar ketika dia sejajar dengan penampang longitudinalnya. Kita akan lihat bahwa Hornblend sendiri mempunyai pleokroisme yang cukup kuat, dan mempunyai relief positif dan lebih tinggi dibandingkan mineral yang lain seperti plagioklas dan juga kuarsa. Ini adalah pengamatan Hornblend pada pengamatan Nikol Silang. Kita melihat pemadaman sempurna dari Hornblend dan nampak Hornblend mulai terubah oleh mineral sekunder seperti muscovit ataupun klorid. Di sini adalah pemadaman sempurna dari Hornblend. Kemudian ketika meja diputar 45 derajat, maka kita akan bisa mendapati warna interferensi maksimal dari Hornblend. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.